Intro Sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan Karena tadi sudah mahir nilai tempat, puluhan, ratusan, satuan Kita akan mempelajari penjumlahan seperti ini dengan mudah Kita akan, ini adalah angkanya, kita akan coba dengan bendanya 125, coba nada ambil 125 120, kemudian 5 Ya, ditambah berapa ini? 112, ini yang ratusannya Nah, ratus, puluhannya, satuannya Ya, perhatikan di sini Lihat, ini adalah lambang bilangannya, ini benda konkretnya Ya, 125, 112 Nah, bagaimana menjumlahkannya? Prinsipnya sama dengan puluhan dan satuan Karena sekarang ada ratusan, kita mulai dari ratusan Ratusan ditambah ratusan, berapa nada? Dua Dua ratus Puluhan ditambah puluhan, ada berapa puluhannya? Tiga Satuan ditambah satu, ada berapa satuannya? Semuanya Ini berapa satuannya? Tujuh Kita ulang lagi Ratusan ditambah ratusan? Dua Dua Puluhan ditambah puluhan? Tiga Tiga Satuan ditambah satuan? Tujuh Ya Lihat bendanya, isinya semua Dua ratus Dua ratus Tiga Puluh Tujuh Ya, perhatikan kelereng ini Ya Nah, sekarang kita coba untuk yang ini Ya Dengan benda Dua belas Coba Dua belas nada Mana dua belas? Ini sempatnya Lu minta dua belas Berarti ini sama Ini dong Ini Dua belas ya Nih, dua belas Kemudian berapa itu? Dua ratus Tiga puluh Berarti ratusannya ada berapa? Ini bukan ratusan, mana ratusannya? Ini Ada dua ratusannya Dua ratus Tiga puluh Lima Puluhannya berapa? Tiga puluhannya Ininya Lima Lihat Ada ratusannya enggak ini? Enggak ada Kalau enggak ada Berarti kita tulis Kosong Ya Lihat kosong Jadi sekarang bagaimana? Ratusan ditambah ratusan Berapa ini jadinya disini? Dua Dua Ya Ini kosong Dua Puluhan ditambah puluhan Ada berapa puluhannya sekarang jadinya? Empat Satuan ditambah satuan Berapa ini? Tujuh Jadi berapa isinya semua? Dua ratus Empat puluh Tujuh Ya jadi hati-hati bedakan Isinya dan nilai tempatnya Isinya ada dua ratus Empat puluh Tujuh Gitu ya Latih anak dengan benda Berbagai macam benda Dan dengan Lambang bilangannya Setelah dia mahir Tentu dia akan Dengan mudah menjawab Soal seperti ini Langsung tanpa Bendanya Nah coba nada berapa ini Tulis disini Iya Lihat mudah bukan untuk nada Dibuka soal lagi Coba nada kerjakan disini berapa Misalnya ini Ya mudah bukan? Karena nada banyak berlatih Jadi kalau kalian berlatih Tentu akan dengan mudah Mengerjakan soal seperti ini